Kita harus bangun semua, jadi beliau itu punya sendal yang bunyi Nah setiap kali bunyi itu mulai, lah ya Allah itu sudah Sang ngantur-ngantur kita harus bangun gitu, harus bangun sampai Sampai-sampai kami pada waktu kecil itu dulu bimu, kok Bapak itu keras betul sama kami Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera Untuk kita semua Alhamdulillah pada malam hari ini Rasanya bertunaikanlah satu hal yang Memang sudah cukup lama Dan untuk itu saya sangat bersyukur kepada Allah SWT Istri saya Aja Yadika Lusifara Mendisporsi atau mungkin menyesatkan Perlu ada tulisan Perlu ada legasi Ada kenangan catatan hidup Yang dapat dibaca oleh Khususnya oleh kami anak-anak beliau Dan juga tentu oleh kita semua Karena saya yakin Karena saya yakin bahwa di dalam setiap Perjalanan hidup seorang manusia Itu pasti ada hal-hal yang dapat dipelajari oleh manusia yang lain Dan khusus untuk ayah anda saya Bapak Haji Muhammad Jaluluddin Saya betul-betul yakin itu Pada diri beliau itu Sungguh banyak hal Yang kita bisa teladani Miniman kami anak-anak Maka kemudian Ide itu tidak pernah hilang Terus menerus Dan kemudian Setelah Beberapa waktu Istri saya menyampaikan Serius Yuki serius Saya bingung Siapa yang nulis kira-kira Kalau saya nulis Tentu subyektif Mungkin juga tidak lengkap Karena Saya sebagai anak beliau Tidak bisa memotret keseluruhan Dari sisi kehidupan beliau Maka saya ingat Mbak Nani Sebabnya Karena sebelumnya Saya mendengar Bahwa beliau Mbak Nani ini Menulis Biografi Menulis Buku Beberapa tokoh Dan juga Beberapa bungku tentang MTB Saya bicara sama beliau Dan saya Sampaikan Bisa gak Diluncurkan Pada Ulang tahun beliau Yang ke-87 Yang akan jatuh Sesungguhnya Esok hari 26 Januari 2014 Saya gak tahu Tapi Mbak Nani Kemudian menyanggupi Dan dituliskan Alhamdulillah Wasyukurillah Buku ini baik sekali Dan Sebenarnya sih Kalau mau terus terang ini Bapak Ibu ya Ada beberapa hal yang diharuskan disitu Misalnya kisah tentang hilangnya sepeda jenki yang tak upi cerita Itu sudah selamat dihaluskan Kalau diceritakan apa adanya Itu Itu jauh lebih seru ya Jauh lebih seru Itu Ada Kakak Haji Samson Lutfi Ada Saudara saya Pak Rulazi Pak Rulazi Dan ada Sebenarnya ada Enang ya Enang hadir gak Oh iya Ini juga pelaku-pelaku sejarah hilangnya sepeda jenki Gak juga sudah halusin Nah intinya Bapak Ibu saudara sekalian Eh Pada diri ayah anda Haji Muhammad Jalaluddin Benarlah apa yang tertulis Jadi itu bukan Semata penghalusan kolam Atau Pemilihan diksi yang baik Tetapi memang Benarlah Bahwa seperti itulah beliau Kedisiplinan yang luar biasa Sampai-sampai kami pada waktu kecil itu dulu bimu Kok Bapak itu keras betul sama kami gitu Tapi ternyata Benar juga ungkapan Yang sering kita dengar bahwa Keraslah pada dirimu Supaya dunia itu menjadi lunak Kalau engkau lunak pada dirimu Maka dunia itu akan keras Saya pikir Itulah yang beliau Tanamkan kepada kamu semua Dulu ayah anda ini adalah pejabat ya Saya ingat itu mobilnya dulu Hartog Bapak ya D.R8 Subirnya namanya Pak Muhsin Almarhum Dari Karaklok Kemarin baru sholat subuh saya sama Umwa Bida dan tanya-tanya Ternyata dekat masjid itulah tempat Almarhum Pak Muhsin Jadi D.R8 itu berarti beliau itu pejabat penting Di pemerintah provinsi Sama Pak Isharah juga pejabat penting Mami Azhar juga Tapi kami sebagai anak-anak beliau Sedikitpun tidak pernah merasakan Bahwa kami ini anak pejabat Tidak ada sedikitpun fasilitas Kedinasan, keistimewaan Atau meletakkan kami pada posisi Supaya kami ini tahu Anak pejabat sama sekali tidak Bahkan cenderung beliau sering mencoba kami Dengan banyak hal Dari sekolah yang dibiasakan untuk mandiri Kemudian makanan juga Beliau tidak pernah berlebihan Apapun tidak pernah ada yang berlebihan Pakaian Saya ingat betul bahwa Kalau salah satu diantara kami Ini empat persaudara nih Pada waktu itu Saya, kakak Haji Haji Sikrohmi Haji Sapsulutfi Adik Haji Mama Jamanulik Ada satu saja yang tidak ada tinggi satu Itu batal liburan tahunan kita Jadi misalnya tiga ringgi satu-satu Tidak, nah celaka sudah ini Tidak ada liburan satu tahun Jadi harus semuanya nomor satu Tapi kita terpacu Karena kalau tidak nomor satu kan Dimana akhirnya barang-barang sama yang lain Oh gada-gada ini Nah akhirnya kita terpacu Dan saya pikir ternyata Tanpa menjadi selalu menasihati Dengan setiap saat Tapi dengan cara-cara Beliau selalu mengarahkan kepada hal-hal yang positif Nah Selain itu Itu Yang sangat kami rasakan Saya pribadi dan saudara-saudara adalah Penempaan Beliau terhadap pengamalan ajaran agama Jadi beliau Beliau Walaupun Dulu Pernah di Mekah Tapi bukan Puskat Tapi beliau Mengajarkan agama itu Dengan internalisasi Jadi dicontohkan Ditajarkan Sampai ada di buku itu dan itu benar ya Bahwa setiap subuh kita harus bangun semua Jadi beliau itu punya sendal yang bunyi Nah setiap kali bunyi itu mulai Lah ya Allah itu sudah Senantuk-ngantuk kita Harus bangun gitu Harus bangun sampai Ya Harus baris di depan kamar mandi Pokoknya ada bunyi-bunyi sendal itu Cuman untung ya Dan itu juga direkam Oleh bangun ini Biasanya beliau sholat sunnah duluan Dan sholat sunnahnya lama Nah jadi kita sambil berdiri Saya sama kakak Haji Samsunutpi Tabarakan kepala tidur gitu Habib begitu Assalamualaikum Wah udah selesai sampai sunnahnya Langsung ambil duduk Ya dulu kita Rasa-rasanya agak-agak tersiksa begitu Tapi Ya itulah pendidikan beliau Saya ingat betul yang Suatu malam Beliau ini tiba-tiba Berketetapan bahwa Kita harus hafal Doa kunut Waktu saya masih kelas 1 SD apa itu Sekecil saya Harus hafal doa kunut Dan betul Satu kali duduk itu Dari tidak bisa sampai hafal Tentu dengan proses yang tidak perlu diceritakan disini Air mata sudah banyak tumpah Habis semua air mata itu Tapi hafal gitu Menurut saya memang Pendidikan kita mungkin Perlu juga Begitu ya Jadi perlu di Apa Dipush Didisiplinkan Kalau sekarang Anak-anak kita ini Agak lembek ya Nah itu sebagian Nah atas itu semua Dan banyak hal yang Beliau Beliau Telah Apa Didik kami Saya tidak bisa mengucapkan apa-apa selain Jazakumullah khairan khasirah Jazakumullah khairan khasirah Semoga ayah anda Bapak Bapak Panjang umur Sehat dan khairan Panjang umur Sehat dan khairan Bapak ibu saudara sekalian Besok Ayah anda kami ini berusia 87 tahun Usia yang panjang Dan 26 Januari ini Kebetulan Berdekatan Dengan Kelahiran Putri saya yang kelima Yang ditakdirkan oleh Allah Tidak berusia panjang Hanya 17 hari Itu 25 Januari 1 tahun yang lalu Saya namakan Abidah Abidah itu Untuk mengenang Budi Abidah Yang Menidik kami Pada waktu kecil Kakak Ades Sikrohmi Ades Samsuluki Adik Haji Jamaluddin Kemudian Siti Suraya Kami dididik dengan baik Alhamdulillah Dan Satu kesyukuran Bagi kami semua adalah Bahwa Kami dilimpupi oleh Orang tua yang sangat Mencintai kami Ayah anda Uminda Haji Siti Rahul Dan juga ketika di Mataram Budi Abidah Dan Kami hanya bisa berdoa Dan bagi kita semua Ya tentu Itu artinya adalah Bahwa Sesungguhnya orang tua kita Masing-masing Telah berbuat yang terbaik Untuk kita Dari kita agar itu Sudah menjadi Putra Putri yang baik Dan memberikan catatan yang baik Dalam kehidupan kita Untuk semua yang berkontribusi Sahabat-sahabat beliau Beliau sering menyampaikan Saya tidak punya teman Yang sepantaran Hanya Ibu Marian Kalau yang lain Yang Sama sepantaran Sudah Semua dipanggil Allah Ada yang satu dua tahun Di bawah saya Arisare Mami Jiazahab Dan Beberapa Tokoh-tokoh yang lain Ya Untuk semua Narasumber Para tokoh NTP yang Berkena Untuk menyampaikan Kesan Dan apa yang dilihat selama ini Dari anda Saya menyampaikan ucapan Terima kasih Untuk Taman Diti semua juga Terima kasih Dan Semoga buku ini Bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah Bersama ini Kami mengaturkan Terima kasih Atas kehadiran Ibu-ibu dan bapak-bapak Pada pertemuan malam ini Yang kami Mengira Tidak pernah Seperti Yang terjadi Pada malam ini Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Memperkenankan Terutama Anak saya Haji Muhammad Zainul Majidih Doktor Yang ada di Samping saya Saya mengaturkan Terima kasih Atas segala Perhatian Bapak-bapak Dan ibu-ibu sekalian Terutama Pada anak saya Zainul Majidih Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Imbalannya Setimpal Wami Ahadiyya Alhamdulillah Alhamdulillah Wa salamu alaikum Wa rahmatullahi Wa meravati Terima kasih.